Intro Leskopik selaku rumah produksi animasi Upin & Ipin akhirnya akan bicara mengenai cerita viral yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Melalui akun media sosial mereka, at Upin & Ipin Official, dijelaskan bahwa cerita animasi tersebut hanya rekaan semata. Seperti yang diketahui, belakangan ini netizen Indonesia heboh dengan kabar bahwa Upin & Ipin diangkat dari cerita asli yang cukup memilukan. Gara-gara muncul kuburan dengan nisan Upin & Ipin, bumbu-bumbu cerita hoax mulai beredar. Disebutkan bahwa Upin & Ipin sudah lama meninggal dunia karena kecelakaan di tahun 1990-an. Kisah yang beredar itu sontak viral dan menuai beragam reaksi dari netizen. Heboh jadi sorotan, pihak Leskopik akhirnya membongkar rahasia dari cerita Upin & Ipin. Dijelaskan oleh pihak Leskopik bahwa kisah Upin & Ipin adalah rekaan semata. Cerita Upin & Ipin adalah rekaan semata-mata dan ditulis sepenuhnya oleh Leskopik Production tulis akun tersebut. Mereka menegaskan bahwa kosa Upin & Ipin tidak diambil atau terinspirasi dari kisah nyata. Ulanya tidak diambil atau diinspirasi dari kisah sesiapa yang masih hidup mahupun yang telah tiada. Imbuh mereka menegaskan. Lebih lanjut, pihaknya mengungkap asal-usul cerita Upin & Ipin yang sesungguhnya. Ya, cerita tersebut rupanya berasal dari Haja Ainun yang juga mengisi suara karakter Upah. Sosok Upah yang sebelumnya disebut disembunyikan karena merasa kehilangan atas kepergian keluarga semuanya tidaklah benar. Pihak Leskopik turut mengungkap sosok asli Upah demi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ide asal cerita Upin & Ipin adalah dari Haja Ainun yang juga pelakon suara Upah tulis mereka. Setiap cerita yang ditulis bukan sahaja mudah dipahami, tetapi juga syarat dengan mesej yang bermanfaat. Imbuh keterangan berikutnya. Terima kasih telah menonton!